Intro Assalamualaikum Sobatamuwe Hari ini saya sedang berada di pondok pesantren Usman bin Apandompu Pondok pesantren ini terletak di jalan bendungan Rahalayu 400 meter selatan desa OO Dompu Salah satu program dari pondok pesantren ini adalah tahfizul quran 5 bulan stor 30 jus Dan hari ini adalah hari wisuda tahfiz 30 jus untuk santri dan santriwati pondok pesantren Usman bin Apand Sebelum ke acara wisuda, saya akan mengajak teman-teman berkeliling dahulu Di pondok pesantren ini, santri dan santriwati dipisah baik asrama maupun kelas belajarnya Di mana asrama dan kelas putri terletak di lembah bukit, sedang di atasnya terletak asrama putra Nah Sobatamuwe, bangunan yang di sebelah kanan itu adalah masjid lama Sedangkan bangunan yang di sebelah kiri itu adalah rumah walet Bangunan ini merupakan balai latihan kerja yang dibangun khusus untuk santri putra untuk belajar ngelas Dan di sebelahnya lagi ada rumah air, itu merupakan air bor dengan kedalaman 120 meter Dijamin deh, tidak bakalan kekurangan air di pondok pesantren ini Nah, kalau bangunan di depan kita ini adalah masjid baru Di sanalah acara wisuda dilangsungkan Untuk tahun ini, pondok pesantren Usman bin Apand mencetak 52 hafiz dan hafizoh Yakni 12 hafiz dan 40 hafizoh Ikutin saya terus ya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati